Intro Messi bereaksi dengan marah terhadap kritik yang dia hadapi di ruang ganti PSG Lionel Messi dilaporkan merasa diperlakukan tidak ada di Paris Saint Germain dengan kritik terhadap pemain berusia 34 tahun itu menjadi topik hangat di ruang ganti Partis Princes Setelah disambut sebagai pahlawan setelah transfernya yang menakjubkan dari Barcelona musim panas lalu Messi hanya mengumpulkan 2 gol dalam 16 penampilan Liga 1 dan melakukan sejumlah penampilan di bawah standar yang mengejutkan dibandingkan dengan standarnya yang tinggi Sementara banyak penggemar percaya bahwa pemenang Balon d'Or 7 kali itu layak mendapat porsi yang layak saat beradaptasi dengan Liga baru media Perancis tidak begitu memaafkan Setelah awal yang tenang untuk hidup di Perancis Messi dikatakan telah dibuat bingung oleh vonis negatif pada penampilannya melawan Real Madrid di Liga Champion bulan lalu dimana ia gagal mengeksekusi penalti dan dibayangi oleh rekan setimnya Kylian Mbappe setelah sebelumnya bernasib buruk lebih baik di kompetisi Eropa daripada bermain Liga Surat kabar LXWP memberinya peringkat hanya 3 persepulur sementara mantan pemain PSG Jiro Merothan mengklaim bahwa Ace Argentina tidak menawarkan apa-apa ke sisi lamanya Hal itu menyebabkan Messi yang marah untuk curhat kepada anggota senior squad PSG atas kritik tersebut menurut Le Parisien dan disampaikan oleh Get Football News Friends Penampilan penyerang di lag pertama babak 16 besar memicu perdebatan Apakah Mbappe benar-benar pemain terbaik mereka setelah ia mencetak gol kemenangan yang sensasional sementara nama-nama besar seperti Sergio Aguero dan Xec Fabregas membela Messi Ronaldo dan Messi akan saling berhadapan lagi untuk Manchester United dan PSG Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi akan berhadapan lagi dengan Manchester United dan Paris Saint-Germain Keduanya memiliki proposal untuk bermain di Australia musim panas ini menurut laporan Rivalitas kedua pria itu telah memikat dunia sepak bola selama bertahun-tahun sekarang Dan mungkin saja para pendukung akan melihat kedua ikon itu kembali berlagak di lapangan yang sama Ronaldo dan Messi telah mendominasi penghargaan individu sepak bola sejak 2007 ketika kakak memenangkan Balon Dior Duo ini sama-sama memenangkan 12 kali prestisius dengan bintang United mencatat 5 kemenangan sementara saingannya mengklaimnya pada 7 kesempatan terpisah Rivalitas mereka berawal ketika Ronaldo pertama kali di United dan ketika Messi pindah ke Barcelona Dan sekarang sport mengklaim keduanya siap untuk head-to-head lagi setelah United dan PSG sama-sama menerima usulan untuk bermain di Australia Disebutkan bahwa selain raksasa Liga Inggris dan Perancis Barcelona juga telah menerima undangan untuk bermain Raksasa Catalan bekerja untuk menghasilkan pendapatan untuk memperkuat situasi ekonomi klub Sebagai gantinya ketiga tim saat ini sedang menunggu untuk melihat bagaimana perkembangannya dan juga ketersediaan mereka untuk tanggal di atas meja Asalkan mereka melakukannya dan ada peluang kuat yang akan terjadi Ronaldo dan Messi akan dapat menghiasi lapangan yang sama untuk United dan PSG Dan Messi juga akan melawan Barcelona untuk pertama kalinya sejak meninggalkan raksasa Catalan dengan status bebas transfer di musim panas Ultras PSG mengirim pesan kepada Kylian Mbappé di tengah tautan transfer Real Madrid Pendukung Paris Saint-Germain telah memperjelas perasaan mereka pada Kylian Mbappé karena pemain internasional Perancis itu terus dikaitkan dengan kepindahan musim panas dari Park des Princese Mbappé kembali menjadi salah satu pencetak gol dalam kemenangan akhir pekan atas Saint-Etienne Mencetak dua gol untuk menyemakan kedudukan dengan Selatan Ibrahimovic didaftar pencetak gol sepanjang masa klub sebelum menambahkan asis kelas dunia untuk rekan setimnya Danilo Pereira Real Madrid terus mencari yang paling mungkin untuk menandatangani pemenang Piala Dunia di musim panas ketika kontrak Mbappé di PSG berakhir Meskipun masih ada beberapa harapan bahwa pemain berusia 23 tahun itu akan memperpanjang masa tinggalnya di ibu kota Perancis Dan saat sang striker memimpin timnya meraih kemenangan comeback pada hari Sabtu sepanduk dari fans Parisien menekankan harapan mereka yang terus berlanjut Mbappé lahir di Bondi, di pinggiran kota Paris dengan daerah tersebut juga merupakan tempat kelahiran back Arsenal William Saliba dan sprinter Olimpiade Jimmy Vical Dia bermain sepak bola remaja untuk klub lokalnya tetapi menghabiskan beberapa tahun bersama Monaco mencapai semifinal Liga Champion 2016-2017 sebelum bergabung dengan PSG dalam kesepakatan 9 digit Dua gol akhir Pekan Mbappé membawanya ke 156 gol PSG hanya dalam 205 penampilan termasuk lebih dari 100 di Liga 1 saja Itu membuatnya sejajar dengan Ibrahimovic yang mencapai prestasi itu hanya dalam 180 pertandingan dengan pencetak gol terbanyak klub sepanjang masa Edinson Cavani di depan dengan 200 gol PSG incar Dembele sebagai pengganti Angel Di Maria Pemain sayap FC Barcelona Ousmane Dembele akan melihat kontraknya berakhir pada bulan Juni dan Paris Saint-Germain terus dikaitkan dengan pemain sayap berusia 24 tahun itu Dembele tetap berkonflik dengan manajemen Barcelona setelah beberapa negosiasi gagal mengenai perpanjangan kontrak Menurut jurnalis COPI Dani Gill via Culture PSG klub ibu kota seperti jendela transfer Januari lalu masih tertarik dengan Dembele dan ingin mengontraknya dengan kontrak gratis pada musim panas ini Les Parisien tidak mau melewatkan kesempatan untuk mengontrak pemain yang baru berusia 24 tahun itu terlepas dari hasil diskusi kontrak dengan Kilian Bape Jadi apakah pemain berusia 23 tahun itu memperpanjang atau tidak yang terakhir tidak mempengaruhi transfer rekan segegaranya Perancis itu Terlepas dari rumor yang menyatakan bahwa Dembele akan menjadi pengganti Bape itu tidak terjadi Sebaliknya wartawan COPI melaporkan bahwa PSG akan mendatangkan Dembele secara gratis untuk menggantikan Angel Di Maria Outlet Spanyol menyatakan bahwa pemain Argentina itu mungkin tidak akan dipertahankan oleh tim Liga 1 meskipun memiliki opsi dalam kontraknya untuk memperpanjang kontraknya untuk musim lain yang berakhir pada bulan Juni Di Maria ingin tetap bersama PSG tetapi mereka tampaknya kurang termotivasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!